yang pertama masalah cara berdandan ada tabarujahiliah yang dilarang adalah memamerkan dandanan seorang wanita di depan kaum ajanib orang yang bukan mahrumnya maka ini tidak dipernahkan dalam keadaan apapun akan tapi jika ada seorang wanita berdandan untuk wanita itu adalah diperkenalkan tentunya ada aturan dandanan apa yang boleh yang harus diperhatikan di dalam acara sepsi pernikahan adalah sebisa mungkin kita berusaha namanya untuk mencari keberkan bahkan kalau bisa usaha ini nanti menjadi sebuah tradisi yang mengakar di masyarakat resepsi yang harus berdandan itu gunakan hanya untuk wanita saja sehingga wanita disitu bebas bersenang-senang nari-nari pun tidak ada masalah tukang syutingnya juga kalau sudah syuting misalnya harus jaga dan jangan sampai tersebar misalnya hanya untuk kenangan keluarga yang semuanya lah kaum wanita dan kita menemukan di negeri-negeri yang terhormat sana di hatramu dan sebagainya itu ada resepsi nisa tidak ada lakinya satu pun tapi di dalamnya nisa itu bebas bahkan itu kesenangannya maksimal sekali di saat ada pukulan rebana-rebana tradisional itu antari tradisional di kalangan wanita mereka bersenang-senang dan mereka berdandan berdandan dan benar-benar berdandan di antara wanita ini kan cerita dari para wanita tentunya Umi juga pernah mengadiri acara seperti itu tidak ada satu pun laki-laki dan orang merasa nyaman jadi menyenangkan perempuan itu karena menghibur baik akan tetapi kalau sudah ada kaum pria laki-laki yang bakal melihat penganten harus yang diperhatikan pertama adalah ditutup sekujur tubuhnya yang diperkenalkan dalam Islam adalah memang khilaf di antara ulama biarpun wajah dan telapak tangan pun harus ditutup tapi kita mengambil pendapat yang kedua dan ini perlu dipakai bahwasannya bolehlah wajah dan telapak tangan boleh dibuka maka ini yang paling pertama dan utama dan bajunya adalah bukan baju yang transparan kulitnya terlihat jadi betul yang menutup aurat dan rapi itu banyak sekarang kita menemukan baju-baju yang dikemas cantik dengan model indah ya kan bukan pamer lekuk tubuh lekuk tubuhnya penganten perempuan hanya untuk penganten laki-laki saja nanti itu bukan dosi pamer yang depan orang bukan depan orang dandanan yang cantik, baku, yang menarik bahkan kalau baju bersulam emas sekalipun ibaratnya cukup boleh saja seorang perempuan menggudakannya dengan catatan tidak tidak memaksakan diri indah boleh akan tetapi tetap wajah ini saja yang boleh terlihat di dalam pendapat yang kedua dalam matab imam syafi'i telapak tangan bisa kalau memang yang melihat kaum laki-laki yang banyak dan kemudian ini permasalahan masalah dandan ini dan sebetulnya memang kalau kebanyakan ulama mengatakan dandanan yang dipamerkan kepada kaum ajanib adalah tidak diperkenalkan hanya sebagian orang mengatakan ini kan acara sepsi pernikahan ya mungkin ya sebagian ulama mengatakan dimaafkan tapi tentunya bukan dengan sesuatu yang dilarang seperti menambah alis menambah puluh mata kemudian membuat sesuatu yang palsu tapi berdandan cantik bolehlah ini biarpun sebisa mungkin kalau memang harus berdandan yang luar biasa tadi jangan sampai ada kaum pria itu cuman kita kita ini ikon pendapatnya yang katakanlah lemah tapi paling tidak yang paling penting dijaga adalah jangan sampai ada urut yang kebuka lekuk-lekuk tubuh yang terlihat ya itu saja ada pun masalah berdandan berdandan yang yang wajar dandanya seorang perempuan ya kemudian dipacang dengan kaum laki-laki kemudian kalau bisa sebisa mungkin ini memang dibisah supaya tidak ngerumpul di depan di depan pengantin laki dan dan perempuan nah ini kalau masalah foto dan sebagainya ini sebetulnya adalah tradisi yang yang bisa baik bisa tidak baik kalau sudah menjadi tidak baik nanti akannya diekspos sana sini ya tapi kalau sekedar untuk membuat sebuah kenangan kenangan baik kenangan indah ya silahkan boleh-boleh saja dengan catatan itu tadi nanti yang melihat juga terbatas bukanlah besok langsung di ekspos di media fotonya yang macam-macam itu jadi seperti itu masalah dandanan diperkenankan tentunya tidak boleh membuat bulu palsu dan sebagainya rambutnya bukan dikeluarkan kalau ada laki-laki tapi kalau kalangan perempuan saja bebas rambutnya diurai pun boleh dengan catatan tidak ada satu laki-laki pun yang bukan mahrumnya ini boleh-boleh saja dan memang ada di sebagian tempat memang dikemas secara islami seperti itu jadi seorang anak gadis yang mau dinikahkan betul-betul dia kayak ratu diurai rambutnya boleh tapi lihat tidak ada laki-laki amanat ini dihadapan Allah Allah mahatau jangan mengusir keberkahan itu semuanya kemudian kesenangan yang sesungguhnya adalah bukan saat itu saat resepsi itu adalah mengeklankan mengumumkan di halayak ramai bahwasannya ada terjadi keindahan yang sesungguhnya adalah setelah cara bernikah resepsi artinya apa mempertemunya hati dengan hati bagaimana orang saling mengerti bagaimana menjalani hidup yang baik keindahan yang panjang bukan hanya segedar segedar pertemuan sesaat ramainya sehari melanggar Allah tontonnya setelah itu membawa malapetaka baik kemudian masalah tolong ini memisah laki-laki perempuan upayakan sebisa mungkin kalau berdandan tentunya dihadapan kaum wanita saja jika ada kaum kaum kerabat yang ini maka yang harus bisanya untuk menyapa saja untuk melihat maka tentunya tolong dandanan ini jangan sampai ada yang kebuka selain wajah dan telapak tangan biarpun wajah dan telapak tangan itu sendiri berat dalam mata imam syafi tapi tidak apa-apa diambil pendapat ini kalau sudah pendapat ulama tidak masuk wilayah dosa kita tidak perlu keras-keras sekali tapi kalau seandainya ada yang bertahan untuk menutup wajahnya di depan kompria ini adalah hebat agar tapi kita perlu mengambil pendapat yang lain dan yang dipakai masyarakat Indonesia rata-rata-rata seperti itu